Ada yang sedang heboh saudara Yusuf Wanadi Dia membongkar asli watak Megawati Kesombongan PDIP Sekaligus kekalahan Ganjar Pranowo Sekaligus perlawanan mereka kepada Pak Jokowi Jokowi itu Mestinya dijadikan teman Bukan dijadikan lawan Apalagi dijadikan musuh Modar kau Dan watak Megawati dia bongkar Wah apakah iya seperti ini Kita simak sama-sama saudara Sampai Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu Nah menurut Pak Yusuf apakah dua tokoh ini harus ketemu Agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya Akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil Kalau saya enggak tuh ya Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been Dan kalau dia pinter dia sekarang mundur Masih terhormat Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan silakan ya Siapa lagi yang menghormati dia Dia anak Soekarno boleh saja Gue cucu Soekarno omong apa Kan gitu Jadi makanya saya bilang Sudahlah The past has been the past Tapi ini bukan sifatnya Megawati Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit Kalau menurut Prabowo dia sudah tiga kali atau empat kali minta ketemu Itu enggak mau ketemu Ya gitu Oh udah minta ketemu Pak Tapi semua itu sudah diminta untuk bisa ketemu Sultan Jogja lah Hantu lah semua itu sudah diminta Ya enggak enggak Tapi dia enggak mau Dan itu memang sifatnya dia ya terus terang tau SBI juga dia salam aja enggak mau Dia cuekan aja Nah itu memang ya apa boleh buat lah Kita harus terima Cuma saya harapkan untuk masa depan Supaya PDP juga tahu tempatnya Saya bilang waktu pertama sama si Rosie Atau Kompas Saya bilang ini seombong ini sudah ini PDP ini Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua Itu itu sekarang mudah-mudahan Tapi kan wajar sombong Pak kita aja Enggak seberkuasa itu sombong Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan Itu dia kira Karena ini yang pusing Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat Padahal dia dalam pemikiran benak kita bilang Alam yang ini perlu yang hebat Enggak ada lagi yang lain Silahkan lalu Gitu Gue bilang sama siastro juga babel itu Ibu lu dulu Mbak lu tertipkan Ditertipkan kalau bahasa Benny Murdani Dip***** Pak Bagai ceritanya tuh Tapi Tapi hasil pemilu sekarang nih Pak Pilpres sekarang Pemilu sekarang Itu merefleksikan apa yang Pak Jwe khawatirkan itu gak Soal Bumega Soal Pak Jokowi Ya maafkan ya bahwa memang Ya ada perbedaan-perbedaan yang gak perlu sebetulnya Tapi ya Nasi sudah jadi bubur Tuh gak bisa kita bilang Eh maafkan lah sudah Sudah lupakan Gak bisa lupa Tapi ya sudah lah Hasil ini kan yang terbaik Dia nomor satu di PPT Iya dong Dari antara DPR Dan terus Yang satu lagi menjadi presiden Kan baik tuh Usul-usul betulnya Kenapa harus di satu tangan semua Itu cari penyakit namanya Kalau semua di satu tangan Ada yang bilang Karena ganjar Belakangan Angkanya turun terus Karena dengan Keras Menyerang Dan berhadapan-hadapan Dengan Jokowi Bukan Prabowo Pak Jokowi yang dia Hantam terus Menurut Bapak gimana Itu bodoh Sujuk Kowi itu Lu harus jadikan teman Lu jadikan dia lawan Modar sendiri lu kan Oh sorry Modar sendiri lu Jangan sadar-salahkan orang lain Salah lu sendiri Mestinya lu punya orang Mestinya lu pakai Nggak aja lu pakai Malah lu Lu bikin jadi lawan Modar lah lu Kan gitu Kenapa PDI gagal Menjadikan Jokowi Sebagai banteng yang berbaris gitu Sebagai teman yang Membawa mereka Belenting lagi Selurutannya Ibu Menurut Bapak Menurut Bapak Ya Ibu Ibu yang nggak mau Mau apa Bisa lagi ya Pak Siapa yang berhenti Menentang Kan gitu Oke Tajam sekali kan Saya baru tahu loh Katanya Megawati itu Pendendam Garis bawahi Pendendam PDIP itu Sombong Kenapa sombong Karena merasa Hebat Hati-hati loh Dengan kesombongan ya Hati-hati Kesombongan itu Akan menghancurkan Kesombongan itu Akan merusak Kesombongan itu Akan melemahkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Anda Serius Dan Satu lagi Yang jelas Kesombongan itu Tidak membuat simpati Malah akan Membuat Masyarakat Menjauh Sudara Kenapa sombong Karena merasa Hebat Akhirnya kan sekarang Dibuktikan Kemerasaan Hebatnya Dibuktikan Sekarang Dengan kekalahan Apakah akan Masih merasa Sombong Kalau masih Merasa Sombong Oh itu Juara Itu juara Tapi kelihatannya Per detik ini PDIP Masih sombong Kelihatannya Per hari ini Masih sombong Dan kita mencatat Sebagai masyarakat Orang-orang yang sombong Elit Partai politik yang sombong Termasuk Partai politik yang sombong Oh kita catat Sebuah karakter Di Indonesia Yang sangat Tidak disukai Oleh masyarakat Buktinya jelas loh Kemarin Di panggung perdebatan Ketika Anis Dan Ganjar Bersepakat Untuk memberikan Nilai Ke Prabowo Dengan penilaian Yang sangat rendah Apa yang terjadi Dihukum loh Anis dengan Ganjarnya Oleh masyarakat Secara intelektual Mungkin perdebatan itu Dimenangkan oleh Anis dan Ganjar Secara intelektual Tetapi secara sosial Perdebatan itu Dimenangkan oleh Prabowo Subianto Itu Nah kita harus bisa melihat Fakta Masyarakat Psikologi masyarakat Karakter masyarakat kita Tidak suka Orang-orang sombong Satu kali lagi Secara intelektual Mungkin Anis unggul Mungkin Ganjar Pranowo unggul Secara retorika Di atas panggung Perdebatan Mungkin Anis unggul Mungkin Ganjar Pranowo unggul Tetapi Pada faktanya Yang dipilih oleh Masyarakat Prabowo Subianto Kenapa Ya karena gak suka Orang-orang sombong Merasa sok Paling pintar Merasa sok Paling benar Merasa sok Paling bisa Menghakimi Akhirnya Dihakimi oleh Masyarakat Ya Lalu yang Menarik lagi Beliau mengatakan Jokowi itu Mestinya dijadikan Teman Bukan dijadikan Lawan Apalagi musuh Modar Kau Ini mesti kemudian Dibedah Kenapa bisa orang Yang memusi Jokowi itu Modar Ya karena Surpay Ya Kecintaan Masyarakat Kepada Pak Jokowi Itu 80% Itu bukan Angka yang Kecil Tapi kan Mereka memaksa Untuk kemudian Ah gak percaya Bisa dihancurkan Hanya dengan Proses Gibran Kepercayaan masyarakat Bisa diruntuhkan Ternyata Enggak Kenapa Karena mereka Ketika Diuntungkan Dengan proses Harusnya menjadi Isu besar kan Ketika proses Gibran dulu Mereka tidak Mengkapitalisasi itu Mereka malah tetap Berjalan di dalam Kesombongan Gibran malah Dihakimi Direndahkan Akhirnya Tumpahlah Simpati orang Kepada Gibran Itu Makanya Sombong itu Orang tidak suka Apalagi di Republik Indonesia Siapapun aja Bang Megawati itu kan Partai PDIP itu kan Tidak akan Jadi apa-apa Bila tanpa Masyarakat Dan masyarakat kita Sangat tidak suka Orang sombong Makanya jangan Sembarangan Sombong Ya Mengeluarkan kalimat-kalimat Kesombongan Berjalan Dengan Keangkuhan Berstatement Dengan Kegagahan Jangan Anda akan Dicatat oleh Masyarakat Dan pada akhirnya Anda akan Dihukum oleh Masyarakat Dan faktanya Sudah terjadi Begitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh